Oke, Assalamualaikum Wr Wb Nama saya Aldiwayo Tomo NPM 2019 10415029 Kelas 2A CB17 Mata kuliah Carter Buyerding Jadi saya akan Menjelaskan proses Pembentukan karakter manusia Oke, jadi dalam proses pembentukan karakter manusia itu Dibutuhkan sebuah pendidikan Pendidikan itu merupakan Sebuah proses yang membantu Menumbuhkan, mengembangkan Dan mendewasakan Membuat yang tidak tertata Atau liar menjadi semakin tertata Contohnya, bisa merubah diri Bisa merubah diri kita menjadi lebih baik Dari sebelumnya Baik secara turkata penampilan Atau perbuatan kita Lalu, pembentukan karakter itu Mempunyai teori yang beranggapan Bahwa karakter bisa dibentuk Disusun berdasarkan Dari apa yang telah kita peroleh Semasa kecil hingga dewasa Dalam teori ini Dalam teori ini Didikan orang tua Dan pengalaman menjadi faktor Paling penting dalam pembentukan karakter Barusan saja saya menonton Barusan saja saya menonton Menonton yang bertemakan Biografi Yang berjudul Sosial Network Hari ini saya akan menyimpulkan Saya mendapatkan kesimpulannya Yaitu Integritas Dalam kepribadian Dan karakter kita